Mengulang luka lama, Novia trauma diberikan kalung oleh Jeffrey. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini, Sabtu 22 April 2023. Nah di episode kali ini, kita masih melihat kalau Novia ini masih ngambek nih sama Jeffrey. Novia ini ngambek bukan karena hal yang sepele nih guys, tapi karena dia itu masih trauma dengan apa yang dilakukan oleh Hakim dan Tami di belakangnya dulu. Nah sekarang karena Jeffrey diam-diam bertemu dengan Olive, membuat Novia jadi berpikir kalau Jeffrey itu berselingkuh. Ditambah lagi sekarang, Jeffrey memberikan kalung untuk Novia, yang membuat Novia jadi flashback ke masa lalunya, dan teringat dulu Hakim pernah membelikannya kalung untuk menutupi perselingkuhannya dengan Tami. Dan ini dilakukan oleh Jeffrey nih sekarang. Padahal Jeffrey tidak berniat apa-apa, tapi karena ada luka lama yang masih belum sembuh dan ada trauma yang masih membekas di hatinya Novia tentang perselingkuhan, membuat Novia jadi merasa kesal, dan berpikir apa yang dilakukan oleh Jeffrey sekarang, sangat sama dengan apa yang dilakukan oleh Hakim dulu, yaitu membelikan kalung dengan sengaja, agar bisa menutupi kesalahannya yang berselingkuh dengan wanita lain. Wah, kira-kira bagaimana nih menurut kalian Jeffrey menanggapi semua ini dan meluruskan semuanya kepada Novia? Sampai kapan nih Novia akan ngambek terus sama Jeffrey? Di sisi lain, kita melihat kalau Hakim dan Tami malah semakin bahagia banget nih guys, karena seperti yang kita tahu, kalau Hakim dan Tami akhirnya bisa bertemu kembali dengan Mama Indri, dan Mama Indri pun sudah tampaknya membuka hati nih sama Tami, walaupun masih ada rasa gengsi di hatinya Mama Indri, untuk menerima Tami, tapi tetap aja nih guys, hal ini membuat Hakim dan Tami merasa amat bahagia, dan sekarang mereka akan ketemu lagi nih sama Mama Indri, awalnya sih Tami merasa agak takut ya guys untuk bertemu dengan Mama Indri, tapi Hakim meyakinkan Tami, mamanya akan membuka hati untuk Tami, cepat atau lambat dan akan merestui hubungan mereka berdua, hal itu membuat Tami sangat amat bahagia, apalagi selalu ditenangkan oleh Hakim. Di sisi lain, kita melihat akhirnya, abinya Naima bertemu dengan Jonathan di pesantren. Melihat Jonathan yang penuh dengan tato, membuat abinya Naima ini merasa sepertinya bukan orang inilah, yaitu Jonathan lelaki yang disukai oleh Naima, dan dia tampak benar-benar kesel nih melihat tato yang sangat banyak di tubuhnya Jonathan. Wah, udah gak sabar banget ya guys, nonton kelanjutan Sinetron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Sinopsis Sinetron. Terima kasih. Sampai jumpa.